Keserotan lain timnas U20 malam ini memulai laga perdana kontra Maladewa di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri menyebut timnas akan fokus dan tak menganggap remeh karena hanya tim terbaik yang akan lolos otomatis ke Piala Asia tahun depan. Timnas Indonesia U20 akan memulai laga pertama di kualifikasi Piala Asia 2025. Malam ini Indonesia bakal menjajal tim asal Asia Selatan Maladewa di Stadion Madya Senayan Jakarta. Meski jadi tuan rumah, namun Garuda Muda tak akan menganggap remeh Maladewa. Kita akan selesaikan satu per satu game. Jadi kami fokus dulu besok karena pertandingan pertama kami lawan Maldiv. Kita fokus lawan Maldiv dulu dan yang kedua nanti lawan tim LSD, yang terakhir lawan Yemen. Kami menganggap semua tim yang hadir ke sini akan merespon dengan baik dan tidak pernah menganggap tim-tim yang tiga ini mana yang lebih baik, mana yang kurang. Semua tim yang hadir di sini, apalagi namanya kualifikasi AFC, semua tim-tim hadir baik. Sementara dari Kubu Maladewa, pelatih Ahmed Syakir mengaku melawan Indonesia merupakan tantangan berat. Terlebih, tim Nas Maladewa terpaksa mengganti para pemain mudanya yang sebelumnya terjadwal untuk turun di SAFF U20 dengan pemain baru. Because I have to replace 10 players who played in SAFF Championship when coming to this tournament. Because most of my players are students, they are studying in LAx 12 this year. So because of the final exams, both for this period, So I have to replace 12 players. dan itu adalah percayaan besar bagi saya, tapi saya gembira dengan preparasi. Kita sudah beri untuk sekitar 20 hari untuk percayaan ini, jadi dalam waktu itu, saya rasa saya sudah membuat pemain saya siap. Di kualifikasi Piala Dunia U20, Indonesia bergabung di grup F bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste. Setelah melawan Maladewa malam ini, selanjutnya Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada 27 September, dan terakhir melawan Yaman pada 29 September 2024. Seluruh pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 bakal berlangsung di Indonesia. Kesempatan ini harus dimanfaatkan maksimal oleh Doni Tripamungkas CS, demi ASA ke Piala Asia U20. Tim Liputan Kompas TV Saudara pasukan Israel terus menyerang wilayah Lebanon Selatan, dan kini korban tewas mencapai 569 jiwa. Kita kembali ke Sejutaan.